Intro Hai Bunda Sista semua selamat datang di channel Dora Hermin di tipsku kali ini aku mau bikin krim untuk memutihkan wajah sekaligus untuk memutihkan badan dan untuk bahannya aku memakai wortel ya untuk wortelnya satu biji saja wortel dikupas sampai bersih wortel ini sangat bagus untuk kulit dan ini dicampur dengan bahan yang lain yang lebih untuk mencerahkan kulit sekaligus memutihkan kulit badan dan aman dipakai untuk keseluruh badan wortel dihaluskan setelah dikupas sampai bersih lalu dihaluskan bisa dengan di blender ataupun diparut untuk wortelnya aku mau blender jadi agar halusnya itu lebih maksimal biasanya kalau diparut ini kurang halus ya untuk hasilnya jadi ini aku mau blender aku potong kecil-kecil agar mudah untuk mengharuskannya nah ini untuk waternya aku blender ya dan untuk bahan kedua yang bisa untuk menghilangkan atau memudarkan bintik hitam flek hitam atau noda hitam ataupun kulit yang kurang putih nah aku memakai tomat untuk tomatnya aku sekecil ini jadi ini tomatnya kecil saja aku belah menjadi dua dan aku masukkan kedalam wortelnya aku mau blend sebelum di blender tambahkan dengan air sedikit nah kira-kira untuk airnya itu seperempat gelas ya kalau kalian tomatnya besar untuk airnya bisa ditambahkan jadi di kira-kira untuk airnya dan ini setelah dihaluskan wortel sama tomat setelah itu disaring nah ini aku mau saring untuk sari wortel dan tomat setelah disaring untuk sarinya kita sisihkan dulu ambil sabun beras dan ini sabun beras banyak dijual ya di alfamat apotek ataupun indomat dan ini aman sabun beras ini cukup praktis untuk digunakan cari sabun beras yang aman ya untuk sabunya tidak dipakai oke semua jadi untuk sabunya pakai secukupnya sekitar seperempat saja sabun beras diparut nah segini sudah cukup seperempat batang dari sabun berasnya sabun beras ini sangat bagus untuk mencerahkan memutihkan kulit yang kusam kulit berflek ataupun kulit badan yang susah putih ini bisa memakai sabun beras ini setelah itu kita mau campur sabun berasnya masukkan ke dalam panci dan masukkan juga untuk sari wortel dan tomatnya masukkan ke panci beserta sarinya ya diaduk-aduk sampai rata jelas yang tadi kita bikin tadi ambil pati untuk patinya ini aku bisa memakai pati singkong atau tepung jagung ini aku memakai pati singkong atau tepung tapioca ini satu sendok teh masukkan ke dalam gelas lalu tambahkan dengan susu bare bran kalau tidak mempunyai susu beruang bisa memakai susu cair yang lain bisa juga memakai susu bubuk yang di encerkan diaduk sampai rata nah diaduk sampai rata jangan sampai ada yang mengumpal setelah sabun beras ini lumer semua atau cair semua masukkan pati bersama susunya ke dalam campuran sabun berasnya diaduk sampai rata Hai setelah ini masa dengan api kecil selama satu menit setelah kental api dimatikan nah setelah mengental seperti ini mati di api dimatikan setelah diangkat lalu masukkan ke dalam wadah biarkan dingin ya tambahkan dengan aloe vera gel untuk aloe vera gelnya satu sendok teh satu sendok teh aloe vera gel diaduk-aduk sampai merata setelah itu tambahkan dengan minyak yaitun untuk minyak yaitunnya aku kasih sekitar tiga tetes bisa dengan minyak almond minyak yaitun atau minyak kelapa agar kulit lebih lembab aku memakai sekitar si tiga tetes saja diaduk sampai rata nah setelah itu simpan di tempat yang bersih setelah dingin simpan di tempat yang bersih seperti ini dan simpan di kulkas setelah pemakai untuk kulit wajah bisa kalian oleskan ke tangan atau kaki yang ingin diputihkan digosok seperti ini setelah itu biarkan beberapa menit sebelum mandi dan setelah itu dibilas dengan air bersih nah lakukan setiap hari seperti ini dan nanti lihat hasilnya setelah satu minggu kulit kalian akan putih bersih untuk cara pakenya krim ini bisa dipakai tiap malam aku tuang sedikit ke dalam wadah setelah itu di oles ke seluruh bagian wajah biarkan semalaman keesokan harinya baru dibilas dengan air bersih dan lakukan setiap malam dan ini sisanya bisa simpan di kulkas agar kulit kulit kalian bersih mulus dan glowing nah sekian dulu video dari Bunda Dora Hermin kalau kalian suka silakan like dan share ya dan jangan lupa di subscribe bye bye terima kasih jangan lupa setelah memakai krim itu agak dipicit-picit sebentar ya agar krimnya cepat meresap bye bye terima kasih